Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yolo guys, kali ini gue bakal ngebahas Like Novel Isekaiwa Smartphone Totomone, kolom ke-6, chapter ke-13 Di chapter ini bakal dibahas tentang Toya yang akan berburu golem orikalkum Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Setelah Toya sampai di wilayah yang tidak diketahui Dia pun akhirnya menemukan satu golem orikalkum Yang sedang bercerahat di dalam lembah Dan Toya melihat bahwa ternyata ukuran dari golem orikalkum Lebih besar daripada golem mitril Bahkan besarnya hampir sama dengan frame gear Dan singkatnya, Toya pun langsung bertarung dengan golem itu Dan berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah Lalu setelah golem itu mati Toya pun langsung mengambil material orikalkum dari tubuh golem itu Dan langsung memasukkannya ke dalam sir penyimpanan miliknya Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu melihat ada seekor rusa yang keluar dari dalam semak Dan hal ini membuat Toya sedikit agak curiga Karena rusa biasanya tidak akan mendekati manusia Dan setelah Toya berpikir Dia pun mulai beranggapan Bahwa rusa itu pasti sedang lari dari sesuatu Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk memeriksanya Dan tidak lama setelah Toya menjelajahi lembah itu Dia pun lalu melihat ada seseorang yang sedang pingsan di pinggir sungai Dan saat Toya mendekati orang itu Ternyata orang itu adalah seorang gadis yang sangat cantik Tetapi sayangnya banyak luka yang ada di tubuhnya Dan disini Toya beranggapan Bahwa luka yang ada di tubuh gadis itu Adalah luka tebasan pedang Bahkan awalnya Toya berpikir Jika gadis ini pasti sudah mati Tetapi tidak lama Toya pun mendengar suara nafas dari gadis itu Lalu Toya pun dengan cepat Langsung melakukan pertolongan pertama Menggunakan sir penyembuhan miliknya Bahkan sir penyembuhan yang digunakan oleh Toya ini Adalah sir penyembuhan tingkat tinggi Yaitu Megahil Dan untungnya wanita itu Berhasil diselamatkan oleh Toya Bahkan tidak lama setelah itu Dia pun akhirnya sadar kembali Tetapi sayangnya Saat Toya ingin mengajaknya berbicara Dia malah pingsan lagi Dan hal ini membuat Toya sangat bingung Lalu setelah itu Toya pun akhirnya memutuskan Untuk membawa gadis ini ke kerajaan Brunhill Dan setelah Toya sampai di Brunhill Dia pun langsung memberikan gadis ini Kepada Flora untuk diobati Dan setelah pemeriksaan Dilakukan oleh Flora Flora pun langsung memberitahu Toya Jika saja Toya terlambat sedikit saja Maka gadis ini pasti akan mati Toya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya sangat lega Lalu Toya bertanya kepada Flora Berapa lama proses penyembuhannya Dan Flora pun lalu menjawab Flora bilang Bahwa butuh satu hari Untuk bisa menyembuhkan gadis ini Karena luka yang dia derita sangat fatal Toya yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat kagum Kepada Babylon Lab Kimia Karena dengan teknologi Yang dimiliki oleh Babylon Lab Kimia Ternyata luka sefatal apapun Bisa dipulihkan dengan waktu yang sangat cepat Dan Toya sangat bersyukur dengan hal ini Lalu setelah itu Toya pun langsung pergi menuju Babylon Bengkel Untuk memberikan material orikalkum Kepada Rosetta dan juga Monica Dan saat Toya sampai di sana Ternyata Rosetta dan juga Monica Telah berhasil melakukan beberapa perubahan Terhadap frame gear Cavalier Lalu setelah itu Toya pun bilang kepada mereka berdua Bahwa dia telah membawakan mereka material orikalkum Yang mereka butuhkan Dan saat Toya mengeluarkan Semua material orikalkum yang telah dia dapatkan Rosetta dan juga Monica pun menjadi sangat terkejut Karena ternyata Material orikalkum yang telah didapatkan oleh Toya Jumlahnya sangat banyak Bahkan Rosetta bilang kepada Toya Bahwa dia tidak pernah menyangka Jika tuannya bisa mendapatkan material orikalkum yang sangat banyak Bahkan material ini terlalu banyak Lalu Monica bilang kepada Toya Bahwa sebenarnya untuk pembuatan frame gear Mereka tidak terlalu banyak menggunakan material orikalkum Tetapi Dengan jumlah material orikalkum yang banyak ini Mereka bisa membuat frame gear dalam jumlah yang cukup Lalu setelah itu Rosetta pun langsung memberitahu Toya Rosetta bilang Bahwa mereka berdua telah membuat banyak Tambahan senjata untuk frame gear cavalier Seperti perisai Gada Battlehammer Tombak Dan juga kampak Toya yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat senang Karena dengan semua senjata ini Maka mereka akan bisa melawan Frasso Tetapi Toya lalu bertanya kepada Rosetta dan juga Monica Apakah mereka berdua Bisa membuat senjata jarak jauh untuk frame gear Karena dengan adanya senjata jarak jauh Maka kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat di dalam pertempuran Lalu Rosetta bilang kepada Toya Bahwa sebenarnya mereka bisa membuat senjata jarak jauh Tetapi dia tidak yakin Apakah serangan jarak jauh seperti panah atau pistol Akan berpengaruh kepada Frasso Karena Frasso memiliki kulitnya sangat keras Tetapi kemungkinan serangan itu akan berhasil Jika Toya menembak Frasso dalam jarak yang dekat Tetapi tidak dalam jarak yang jauh Toya yang mendengar itu Dia pun akhirnya mengerti Lalu Toya langsung memikirkan ide yang lainnya Dan tidak lama setelah Toya memikirkan ide yang lainnya Dia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide Lalu Toya langsung bertanya kepada Rosetta dan juga Monica Apakah mereka bisa membuat senjata Yang bisa digunakan dari jarak jauh dan juga jarak dekat Sedangkan Rosetta dan juga Monica Yang mendengar hal itu Mereka malah menjadi sangat bingung Dan akhirnya Toya lalu menunjukkan Sebuah contoh dari senjata seperti itu Dan Toya bilang kepada mereka berdua Bahwa nama senjata ini adalah Heavy Bolt Chain Rosetta dan juga Monica Yang telah melihat gambar itu Mereka pun akhirnya mengerti Dan mereka pun bilang kepada Toya Bahwa mereka bisa membuat senjata seperti itu Toya yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat senang Dan setelah semua urusannya selesai Toya pun langsung pergi dari Babylon Bengkel Lalu setelah itu Toya pun langsung pergi menuju ke Babylon Lab Kimia Untuk melihat keadaan dari gadis yang telah dia selamatkan Dan saat Toya sampai di sana Flora pun langsung bilang kepada Toya Bahwa semua luka dari gadis itu Kemungkinan besok akan sembuh Tetapi dia tidak bisa memastikan Kapan gadis itu akan sadar kembali Tetapi tiba-tiba Lucia lalu memberikan Toya sebuah benda Yang bentuknya seperti kalung mendali Dan kalung itu terbuat dari logam yang bisa bersinar Dan talinya terbuat dari perak Lalu Lucia bilang kepada Toya Bahwa kalung itu sebenarnya Adalah milik dari gadis itu Dan kemungkinan kalung ini bisa mereka gunakan Untuk melakukan identifikasi Dan mencari tahu asal-usul dari gadis itu Toya yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mengerti Dan disini Toya pun lalu melihat Bahwa kalung itu memiliki ukiran Dan juga bentuk yang sangat unik Dan terlihat seperti lambang keluarga Yang dimiliki oleh keluarga bangsawan Dan setelah semua urusan Toya selesai Toya pun akhirnya langsung pulang Ke kastil Brunhill Dan ternyata disana Toya lalu bertemu dengan Lapis Sedikit informasi Lapis dan juga Cecil dulunya Adalah pasukan rahasia dari kerajaan Belfast Yaitu pasukan Espion Dan alasan mereka berdua ini Melayani kerajaan Brunhill Adalah karena perintah dari raja Belfast Untuk melindungi Yumina Tetapi Sejak pertunangan Toya dan juga Yumina Telah diumumkan secara resmi Akhirnya Lapis dan juga Cecil memutuskan Untuk melayani kerajaan Brunhill Bahkan mereka juga telah menyatakan secara resmi Jika mereka keluar dari pasukan Espion Dan akan melayani kerajaan Brunhill Dan setelah itu Lapis pun lalu bilang kepada Toya Bahwa ada sesuatu hal Yang ingin dia katakan kepada yang mulia Toya Toya yang mendengar hal itu Dia pun langsung setuju Lalu Lapis bilang kepada Toya Bahwa dia ingin meminta tambahan staff Untuk bekerja sebagai pelayan Karena sangat sulit bagi mereka saat ini Untuk mengurusi kastil yang sangat besar Toya yang mendengar itu Dia pun akhirnya mengerti Karena Toya sendiri sangat tahu Bahwa sangat sulit bagi Lapis Cecil, Rene dan juga Ceska Untuk bisa mengurusi kastil Brunhill Karena kastil Brunhill adalah kastil yang cukup besar Lalu Toya bilang kepada Lapis Bahwa dia akan memberikan tambahan pekerja untuk Lapis Dan berapa banyak orang yang dibutuhkan oleh Lapis Dan Lapis pun langsung memberitahu Toya Bahwa saat ini mereka membutuhkan tambahan staff Sebanyak 10 orang Untuk ditempatkan di kamar para wanita Kamar tamu dan juga dapur Dan Lapis juga bilang kepada Toya Bahwa mereka tidak mau Melakukan pencarian pekerja melalui Guild Karena mereka ingin mencari pekerja secara pribadi Dan sebagai gantinya Maka Toya harus melakukan wawancara Kepada mereka secara langsung Toya yang mendengar itu Dia pun akhirnya mengerti Lalu Lapis langsung menjelaskan kepada Toya Bahwa dia juga mulai saat ini Akan melatih para pelayan untuk bisa bertempur Agar nantinya Saat keadaan genting terjadi Maka mereka bisa membantu Sedangkan Toya yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Lalu Toya bertanya kepada Lapis Apakah latihan tempur dibutuhkan bagi seorang pelayan Tetapi Lapis dengan tegas bilang kepada Toya Bahwa mereka semua saat ini tidak akan pernah tahu Dimana keberadaan musuh dan kapan mereka akan menyerang Dan pelayan yang tidak bisa memberikan perlindungannya kepada tuannya Maka pelayan itu adalah pelayan yang gagal Toya yang mendengar itu Dia pun akhirnya mengingat Jika di kerajaan Linea Ada seorang pelayan yang bernama Anji Dan pelayan itu sangat hebat dalam pertarungan Dan menurut Toya Hal ini adalah hal yang sangat baik Lalu Toya pun akhirnya setuju Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya Gue gak bosen-bosen ingetin ke kalian Untuk dukung channel ini Dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian Biar channel ini semakin dikenal banyak orang Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini Dengan berdonasi Silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi Oke guys, see you next time Bye-bye